Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky, dan perkenalkan ini adalah CR Droid versi 7.10. OS ini menggunakan base Android 11 dengan kernel dari Ultron. Waktu lalu kita sudah pernah membahas CR Droid yang versi Android 10, dan untuk performanya kenceng banget dan saya cukup puas untuk performa gaming di CR Droid yang versi Android 10. Kalau kalian belum nonton, nanti untuk linknya saya taruh di atas video ini. Dan apakah di versi ini juga memiliki performa yang kenceng? Simak terus video ini guys. Oh iya, buat kalian yang suka dengan konten-konten seputar teknologi dan gadget, jangan ragu-ragu langsung aja klik tombol subscribe di channel ini guys. Di versi ini terdapat perubahan yang cukup besar, terutama di bagian display interface-nya guys. Salah satunya yaitu animasi zoom di wallpaper saat kita membuka aplikasi. Pada recent apps, di sini juga terdapat beberapa shortcut, terdapat screenshot, kemudian share, close, dan juga ada clear all. Oke, kita masuk di bagian setting. Di sini terdapat pengaturan CR Droid. Di dalamnya, di sini terdapat banyak sekali menu yang dapat kita manfaatkan untuk mengkustomisasi HP kita. Mulai dari bilas status, setelan cepat, layar kunci, navigasi, tombol, antarmuka, notifikasi, dan lain-lain. Ini komplit banget deh pokoknya. Sayangnya di OS ini untuk penyimpanan sistemnya itu cukup besar, yaitu 10GB guys. Oke, di sini kita masuk di bagian performa. Kita tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan OS ini dapat skor 266 untuk single core dan 1127 untuk multi core. Ini skor yang standar aja. Kemudian kita tes dengan CPU throttling dan berikut hasilnya. Untuk grafik performa, di menit pertama sih ini masih tinggi, namun di beberapa menit berikutnya ada performa yang jatuh. Untuk performa maksimalnya ada di 119,497 Gips. Untuk rata-ratanya ada di 109,458 Gips. Dan minimalnya itu ada di 91,533 Gips. Untuk performanya ini cukup jelek karena tidak stabil dan performa paling rendahnya itu jelek banget guys. Ada di bawah 100, sekian. Lanjut untuk bermain game, untuk Asphalt 9 sih di sini masih lancar aja, namun kadang-kadang juga masih ada nge-lag 0, sekian detik. Ya nge-lagnya itu tipis banget saat kita nabrak dengan objek yang ada di game ini. Kemudian untuk bermain game PUBG Mobile sih ini masih oke-oke aja. Untuk settingannya masih ada di HD dan juga High FPS, kita juga bisa bermain di Smooth dan High FPS juga. Untuk permainan di sini masih oke, ketemu dengan musuh juga masih berjalan. Untuk force close-nya saya belum menemukan sih adanya force close di game ini. Untuk frame drop parah juga masih belum saya temukan selama bermain game ini guys. Kemudian kita pakai untuk bermain game yang berat yaitu Genshin Impact. Untuk Genshin Impact di sini masih dapat dibuka dan masih dapat dimainkan. Walaupun di sini nge-lag-nge-lagnya itu parah banget guys. Dan jujur ini rasanya cukup menyiksa HP saya karena nge-lagnya itu parah banget. Dan untuk suhu HP saya itu bisa bertambah secara signifikan dalam waktu yang dekat guys. Jadi OS ini untuk bermain game berat sih masih kurang ya performanya. Untuk kado speaker ini cukup kecil guys. Jadi kita harus men-setting volumenya pada volume paling penuh agar kita bisa mendengarkan performa audio yang optimal. Dan kadang saya saat nonton Youtube di luar ruangan suaranya itu agak samar-samar gitu guys. Saking kecilnya suaranya. Kemudian untuk performa baterai sih ini cukup bisa diandalkan cukup awet. Baterai 40% bisa bertahan dari jam 12 siang hingga jam 20 untuk penggunaan sosial media dan nonton Youtube yang cukup ekstrim. Dan untuk bug yang saya temukan selama menggunakan OS ini yaitu kadang-kadang terdengar suara elektrik atau suara strum saat kita bermain game ataupun saat nonton Youtube. Tapi itu kadang-kadang aja guys kayak ada suara cer-cer gitu selama kita pakai untuk bermain game dan juga nonton Youtube. Ini bug yang cukup mengganggu sih menurut saya. Oke untuk kesimpulan OS ini cocok untuk kebutuhan sosial media, chatting, dan penggunaan ringan. Game ringan sih masih bisa berjalan di OS ini dengan sangat baik. Namun untuk gaming berat ini masih kurang. Oke untuk penginstalan disini kita masuk di recovery dan kita pilih di web. Kemudian kita pilih delvik, judge data, system, dan juga vendor. Kemudian kita swipe untuk web datanya. Setelah proses selesai disini kita masuk di file dan kita pilih untuk file OSnya. Kita swipe untuk proses penginstalannya. Setelah proses penginstalan selesai kita kembali lagi ke file dan kita pilih gaps. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalannya. Setelah proses penginstalan selesai disini kita bisa langsung pilih reboot system dan kita tunggu aja hingga masuk ke menu OS kita. Oke itu untuk review CR Droid versi 7.10 kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.